Pemirsa Gereja Teresia Menteng, Jakarta Pusat melaksanakan ibadah Jumat Agung sebanyak 4 kali. Ya, tema yang diusung adalah saling mengasihi peduli bersaksi. Rangkaian menyambut ibadah pascah 2022 telah dilaksanakan sejak Rabu dan Kamis kemarin serta hari ini. Perayaan Jumat Agung diisi dengan ibadah Misa Jumat Agung mengenang wafacat Tuhan Yesus di kayu salib. Selain ibadah secara langsung, tatap muka dengan car tertentu, yaitu wajib sudah melaksanakan vaksin booster. Gereja Teresia juga melakukan ibadah secara online. Bagaimana persiapan pelaksanaan Jumat Agung? Apakah sudah ada Misa yang dilaksanakan, sudah bergabung bersama kami ada Rizka Dior dari Gereja Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Rizka, apakah Misa sudah berlangsung di sana? Ya, selamat siang. Lofi, Pramda, juga pemirsa memang benar. Kalau salah satu ibadah Misa Jumat Agung pada siang hari ini sudah berlangsung sejak pukul 11 siang hari tadi. Di mana untuk Misa jam 11 ini sendiri digelar dengan menggunakan bahasa Inggris atau ekspat. Dan sebelumnya juga memang untuk jam 9 pagi juga sudah sempat diselenggarakan ibadah jalan salib secara bahasa Inggris juga. Dan keduanya ini digelar dari Paroki Internasional St. Peter Canisius, Jakarta Pusat. Dan selain dua agenda ibadah pada siang hari ini, kita dapat kami informasikan juga Lofi, Pramda, juga pemirsa bagi seluruh umat Katolik yang masih akan mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Dan jika ingin melaksanakan di Santa Teresia, kiranya bisa mengikuti untuk pukul 3 sore dan 6 sore hari nanti di gedung gereja Santa Teresia. Namun ada satu yakni di jam 4 ini di Aula Sekolah Santa Teresia. Keduanya akan dipimpin oleh Romo dari Keuskupan Santa Teresia, Jakarta. Dan bagi umat Katolik lainnya yang juga masih akan mengikuti rangkaian ibadah lainnya seperti Sabtu Suci atau Vigili Pasca atau esok hari, serta di Minggu Pasca nantinya juga dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa agenda misal yang sudah dijadwalkan di sini, di mana nantinya ada 4 agenda ibadah untuk hari Sabtu besok, yakni di jam 3 khusus berbahasa Inggris, lalu ada di jam 6 sore dan jam 9 malam, lalu juga ada di jam 5 sore di Sekolah Santa Teresia sendiri. Sedangkan untuk di Minggu Pasca sendiri, ini sudah ada 4 jadwal misal juga yang diselenggarakan, yakni pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul 3 sore dalam bahasa Inggris, dan juga pukul 7 malam. Dan untuk protokol kesehatan juga pastinya ini diberlangsungkan secara ketat di sini, salah satunya harus menggunakan aplikasi peduli lindungi, dan bagi seluruh umat yang ingin merayakan dapat langsung datang secara on the spot ataupun mendaftar melalui bela rasa Santa Teresia. Ya baik, Rizka Dior melaporkan langsung dari Gereja Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Komirsa memanfaatkan hari libur panjang, sebagian pegawai yang telah mendapatkan tunjangan hari raya mulai berburu kebutuhan lemaram di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju hingga parcel dengan harga yang miring. Sejak pagi hari tadi, Pasar Tanah Abang sudah terpantau ramai. Sebagian pegawai yang telah mendapatkan tunjangan hari raya, ini mulai kemudian berburu kebutuhan lebaran. Mulai dari baju lebaran hingga berbagai pernak-pernik lainnya untuk kebutuhan lebaran nanti. Dan mereka tidak hanya datang dari Jakarta saja, namun juga daerah lainnya. Salah satunya yang ini adalah pembeli Ibu Dwi yang datang jauh-jauh dari sekitar Jakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu ini sudah sejak jam berapa datang ke sini? Selamat 8. Nah, rencananya ingin berburu apa saja sih? Mau baju, blender, sama toples. Oke, untuk kebutuhan lebaran ya Ibu? Nah, kenapa datang ke Pasar Tanah Abang? Karena lebih murah, banyak pilihan. Dan murah-murah ya Ibu ya? Ya oke Ibu, selamat berbelanja Ibu. Terima kasih. Dan pemirsa, semakin ramai yang Pasar Tanah Abang ini, pengelola juga membuat posko-posko baik, posko keselamatan dan juga posko COVID untuk dapat menghimbau warga yang membeli untuk selalu menjaga barang kebutuhannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi Anda yang akan berbelanja ke Pasar Tanah Abang, juga harus mewaspadai adanya kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang. Transportasi umum bisa menjadi solusi bagi Anda agar tidak terjebak berlama-lama kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang dan dapat menghabiskan waktu untuk berbelanja. Dari Jakarta, Ririn Otaviani, Bayu Lela Sutrisno. Anyus, melaporkan.